Rumahku jadi angker habis ada yang mengalami kecelakaan. Tahun 2015 ada satu keluarga yang habis mengalami kecelakaan di daerah Jakarta Selatan. Jadi kayak ada jalan raya yang kanan-kiri itu rumah gitu dan ini jalan protokol itu lebih net jadi kayak di pondok indah gitu. Kebayang dan satu keluarga ini isinya bapak, ibu dan anaknya yang mungkin umurnya 15 tahun. Kejadian itu terjadi di pukul 2 pagi. Satu keluarga ini mengalami kecelakaan tunggal dan kecelakaan itu terjadi di depan rumahnya bapak Sutoyo. Jadi di depan rumah bapak Soto ini ada pohon. Nah keluarga ini nabrak pohon itu dan meninggal di tempat semenjak saat itu. Selama hampir sebulanan keluarga pak Sutoyo itu ngerasa kayak selalu aja ada yang aneh di rumahnya. Jadi rumah itu ada 5 orang. Ada pak Sutoyo, ada bu Erna istrinya, ada anaknya cowok namanya Bagas masih SMA gitu, ada artnya Embok Susi dan Pak Wahyu itu supir pak Sutoyo. Nah gue akan ceritain satu pengalaman horor dari pondok Sutoyo, bu Erna, Bagas dan bos Susi. Nah jadi waktu itu pak Sutoyo dan bu Erna ini lagi tidur dan kamar mereka di lantai 2. Kejadiannya terjadi satu minggu setelah ada-ada kecelakaan itu. Mereka berdua tidur dengan lampu mati jadi benar-benar gelap banget lah di kamar itu sekitar pukul 12 malam. Bu Erna kebangun karena dia ngerasa kek kamarnya tuh kayak terang gelap, terang gelap, terang gelap gitu loh kebangunan bu Erna. Pas bu Erna bangun dia mungkin matanya ternyata lampunya gelap enggak ada ya matiin hidupin lampu enggak ada akhirnya enggak gitu lama bu Erna tidur lagi dan belum ada 10 menit kek gue merasa kamar dia tuh terang gelap, terang gelap. Jadi kalau hidup mati hidup mati gitu akhirnya kebangun lagi lah bu Erna tapi pas bangun kamar baru sekarang. Benar-benar terang gelap, terang gelap gitu. Pas dia melepun lampu juga kayak gitu masih dan dia dengar saklar lampunya pun juga cetak-cetak-cetok gitu loh. Bu Erna takut banget lah di situ dia langsung buru-buru bangunan Pak Sutoyo karena dia melihat suami itu masih tidur pulas aja gitu munggungin Bu Erna mas-mas bangun mas lampung itu dapat hidup sendiri mas tapi tetap aja pasti tidur aja gitu sampai akhirnya Bu Erna udah takut dia tuh narik badannya Pak Sutoyo biar menghadap tidur tuh enggak ngebelakangin gitu loh biar telentang. Pas Bu Erna narik badan Pak Sutoyo dan udah telentang ternyata yang tidur di sebelah gue tuh bukan Pak Sutoyo dia ngelihat ada cowok yang suka tuh mukanya hancur banget tidur di sebelah dia benar-benar hancur habis kecelakaan gitu loh. Bu Erna itu langsung lari keluar kamar dan pas gue keluar kamar dia ngelihat di lantai satu di bawah ada Pak Sutoyo lagi nonton TV. Nah kenapa Pak saya pun juga tengah malam di bawah nonton TV jadi karena pas banget pas foto baru mau tidur. Jam setengah sebelasan dia tuh merasa ketindihan pas lagi liat-liat gitu setengah sadar dia merasa ketindihan dia enggak bisa gerakin badannya dan pas dia lagi buka matanya. Pak Sutoyo itu melihat di atas badan dia ada dua kuntilanak yang lagi duduk di badan dan di kakinya dia.